Bumbunya resep banget guys, serius marinasinya tuh luar biasa, rempah-rempahnya Itu gak bisa berhenti gimana dong, juicy banget kan, to the best deh Hmm yummy Taraaa, hello Cumi Lovers, gimana kabar kalian hari ini? Kali ini bareng sama Dea, kali ini Dea akan ngajak kalian makan dan jalan-jalan ke tempat yang lagi happening banget Dan tentunya bakal bikin lidah kalian bergoyang manja, ayo ikutin Dea kalau gitu Come on, come on, come on Yuk Ini nih pak, nih pak, ini nih nih nih, ini tempatnya nih, sip 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 Thank you ya pak, yoo Akhirnya sampai juga kita, penasaran aku dimana Ya ampun, it's been a while Yes, long banget gak sih? Ih parah banget, tapi sehat-sehat kan? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Ini, aduh, apa nih? Gimana-gimana namanya kamu ya? Nah jadi ini tuh namanya Nasi Mandi Bos Gil Oke, terus? Disini kita tuh juga macem-macem, kita ada ruang VIP, ada ruang buat meeting, dan gak ada minimum order Disini asik banget tuh gue, liat dulu yuk mau gak? Boleh deh langsung aja yuk, kita jalan Nah ini dia, ini sebenernya konsepnya lebih ke buat smoking area gitu Wah, luas banget dan lengkap banget gak sih disini Asli, asli disini enak banget, akhirnya juga sepoi-sepoi lagi di atas tuh Kalau gitu aku permisi tinggal dulu kan ada customer di bawah ya? Oke, kamu tunggu disini aja kalau mau order apapun, bebas ya? Tunggu ya! Tunggu ya! Bye! Bye! Nih aku udah dapet nih menu-nya, wuuuh kira-kira apa ya? Ya aku butuh rekomendasi deh, menu mana yang paling best seller disini? Dea! Hai! Gimana? Gimana? Gimana sih yang paling best seller disini coba? Nah kalau kebos gini tuh aku rekomendasiin buat makan kambing sih Boleh tuh! Enak banget serius Kamu mesti makan kambing? Boleh banget! Terus disini kita juga ada kebab Oke Ayamnya juga ada sih kamu coba aja juga ya Iya aku langsung orderin aja ya Tapi aku juga mau dong diajak liat-liat gimana proses masaknya di dapur Terus cara-cara Pengen liat banget ya? Mau, mau, mau Oke let's go Oke, oke, oke See you! Nah nih, btw kak ya Aku lagi penasaran itu daging lagi diapain sih? Nah itu dia Ini dia nih ya Yuk kita liat ya Disini daging kambingnya di proses Jadi dikasih olesan dulu Abis itu nanti bakalan di torch Akan meresep banget dong bumbunya Aku penasaran banget Gak sabar pengen nyobain Menggoda banget gak sih sama merahnya itu loh Sampe mau nge-charge tau gak? Ini semua bumbu-bumbu rempahnya dari timur tangan langsung? Nah iya bener banget Wih! Kita juga pake kambing muda Makanya nanti kamu harus ngerasain daging kayak gimana Kambing muda loh Nah abis itu di torch dagingnya Jadi smoky aromanya tuh dapet banget Lihat sini aromanya udah Iya loh Aromanya udah mengebul-ngebul guys Aneh Nah oke, nualin di torch Aku kasih liat kitchennya ya Boleh-boleh banget nih Jadi kita juga konsep itu open kitchen Jadi kalo bisa mau nunggu dibawah juga seru banget buat ngeliat Tuh Betul ini apa sih kak ini? Ayam kita tuh di oven Oke Ini di oven buat ayam-ayam kita Banyak banget Tuh Nah Buat ngolah nasi mandinya itu tuh disini Oh oke oke Aku tadi penasaran ini apa sih? Ini juga kak Kamu masih makan ini tuh acar yang nasi mandi bos gil Oke Seger parah Dari baunya seger banget sih guys Ada timunnya ada wortelnya Wih enak banget Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Thank you Thank you By the way Ini lagi nge-plating ya? Iya Aku boleh nyoba ga sih? Boleh banget dong Tapi kita pake barung tangan dulu ya Untuk menjaga kitchen ini Betul banget loh Ini dia Wangi banget loh nasinya guys Tuh Wangi banget Cukup ya Cukup ya Cukup guys Cukup ya Oke berarti kita langsung taro dagingnya aja ya Wih boleh doang Nih ya Terima kasih Wow Mayan lah ya Belom nih Karena masih mau ditaruh kambing juga disini Wah Taruh sini dulu Wah ini nih Ini dia yang ditunggu-tunggu Ini yang ditunggu-tunggu guys Ini bagian iga Oh my god Ini favorit sih pasti Oh my god Lihat guys Lihat Dan marinasinya kayaknya Belum-belum resep banget ya Terem Ini kayaknya juga bestsellernya nih guys Pasti Tuh Nah ini kan loyang besar ya Jadi kamu dapet kambingnya juga lima Tuh juicy banget Lihat sih Wuuuuh Bumbu marinasinya luar biasa Tuh Makan Oke Kita taro sini Wih mantap Mantap Coba ya Thank you Ya thank you Nah Kita langsung nunggu dini aja yuk Emang Kita mau makan di ruang VIV atau di Gimana nih? Menurut dengan Gimana kalau di lantai 2 yang tadi aja Ya boleh dong Boleh Kita langsung atas aja ya Kita langsung atas Oke guys Oke Aku lagi nungguin Coba ya Gak sabar banget nih Wuuuuh Udah dateng guys Pesenan Aku Kira-kira nyoba yang mana dulu ya guys ya Oke Bismillahirrohim Kita nyoba ayamnya dulu ya Bumbu rempahnya Enak banget Hmm Liat deh Liat deh Liat deh Liat deh aku udah cuci tangan loh Liat deh Liat deh Liat deh Liat deh Niat deh Liat deh Liat deh Liat deh Acannya segar banget To the best deh Nih Lihat nih Teh khas mereka sendiri Kita cobain ya Kayu manisnya kerasa banget Dan enak Segar gak enak asli Kita lanjut lagi Kira-kira mana lagi ya Kita cobain Tuh lihat ya Nih lihat nih Kalian harus lihat Ya Bismillahirrahmanirrahim Disi banget Bumbunya resep banget guys Serius marinasinya tuh luar biasa Rempah-rempahnya Banget Gila gak sih kalian Oke kalian harus coba Dateng sini ya Lu gak bisa berhenti Gimana dong Gimana 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 Nih nasi mandi Kambingnya enak banget Pecah Nah TAD nya juga gimana Enak banget Ini rempahnya kerasa banget Jahe ya Ada jahenya Bener Pasti sehat juga dong Buat badan Ada kayu manisnya Seger banget sih Jadi nyiur deh Asli bener banget Terus enak banget Dan juicy Merasa banget ya Bumbunya Iya makannya di open juga sih Abisnya Gak main-main sih Asli Terus ini ya Lo tanya doang gitu Iya boleh Bener gak sih Kayak kambing itu memicu kolesterol Sebenernya gak Apalagi kita tuh ya Pake kambing muda Abisnya kita masaknya Pake rempah-rempah Jadi ini tuh aman banget Buat makan Itu kan juga sunah kan Iya Jadi aku recommend banget sih Buat makan kambingnya Bos ya Iya sih Dan rempah-rempahnya tuh Kalau kalian tau guys Wih Kerasa dan meresap banget Sambah Aku sama yang bisa berkata-kata Saking enaknya habis loh Iya kenyang banget gak sih Kenyang banget Tapi enak Worth it banget guys Terus sih Kalian harus kesini Kalian harus nyobain Kalau boleh tau ya Nah sehari tuh bisa habis Berapa kambing sih Nah kalau buat kambingnya tuh Kita bisa 80 kilo seharinya Wow sehari 300 ekor 300 ekor Wah hebat-hebat Sama Bos ya Serius deh Kamu masih sering-sering main kesini loh Pasti doangnya Aku ketagian banget loh Sama Kambing mudanya enak banget Terus tadi aku tuh nyobain kebab mereka Ini juga enak banget Tuh Asli sih juicy banget Dan smoky-nya itu loh Dari kambingnya itu Rempah-rempahnya Bumis mau ngeblend jadi satu The best banget Bos ya Oke Makasih banget loh ya Nih mes Aku udah diajakin main ke Bosgi Aku yang makasih banget nih Tapi nanti kesini lagi ya Pasti Oke 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 guys Jangan lupa Terus saksikan Cumia Mie Rekomendasi tempat makan Enak Rasa nikmat Aroma lezat See you Hmm yummy Yummy Terima kasih.